Beni Cokro Saputro akan menghadapi sidang pembacaan tuntutan atas kasus korupsi Asabri yang bergiga negara sebesar Rp22,7 triliun pada hari ini. Tuntutan terhadap Komisaris PT Hansel International TBK, Beni Cokro Saputro digelar di Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beni Cokro didakwa melakukan korupsi bersama mantan dirut Asabri, Majen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri dan kawan-kawan yang merugikan negara sebesar Rp22,7 triliun. Jaksa mengatakan Beni Cokro serta Adam Damiri dan kawan-kawan telah menerima hadiah dari perusahaan yang bekerja sama dengan PT Asabri. Mereka juga mendapat keuntungan dan memperkaya diri. Jaksa menyebut Adam Damiri, Beni Cokro dan kawan-kawan seolah-olah melakukan proses restrukturisasi pengelolaan investasi dalam bentuk penjualan saham dan reksadana menggunakan dana pengelolaan PT Asabri. PT Asabri Persero mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT atau Tabungan Hari Tua dan dana program AIP, akumulasi iuran pensiun yang bersumber dari iuran peserta Asabri setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8%. Dengan rincian, dana pensiun dipotong sebesar 4,75% dari gaji pokok, sedangkan tunjangan hari tua dipotong sebesar 3,25% dari gaji pokok.